Intro Apa yang terbayang di benakmu saat mendengar ulat hongkong, keruto, dan cacing tanah? Jijik, meski dianggap menjijikan bagi sebagian orang, bisnis budidaya binatang tersebut banyak dilakukan dan mendatangkan untung besar. Bisnis budidaya belakangan ini memang semakin dilirik karena pangsa pasarnya jelas, permintaan semakin tinggi, dan bisa dilakukan di rumah sendiri. Namun, ulat hongkong, keruto, dan cacing tanah juga sudah banyak dibudidayakan. Bagi kamu yang tertarik punya bisnis sampingan, inspirasi bisnis budidaya berikut ini masih jarang, namun terbukti mendatangkan untung besar. Katak Bulfrok atau Katak Lembu Suik merupakan makanan khas masyarakat Tionghoa yang mudah ditemukan di restoran Chinese Food. Makanan ini merupakan olahan daging katak pedaging, salah satunya adalah jenis bulfrok. Cara pemeliharannya mirip dengan ikan lele, yaitu diletakkan dalam kolam dan ditutup agar tidak lepas. Untuk memulai bisnis ini cukup murah, karena harga bibit cebongnya terjangkau yakni seribu rupiah per ekornya. Sedangkan katak yang dijual untuk konsumsi harus berusia 5-7 bulan. Harga jual per kilogramnya mencapai 50 ribu rupiah atau setara 2-4 ekor. Satu ekor indukatak bisa bertelur 2.000-7.000 telur. Dari jumlah ini, biasanya hanya 5.000 yang bisa bertahan hidup hingga dewasa. Jika kamu berhasil menjual 200 kg atau setara dengan 400-800 ekor katak, dalam sebulan di awal budidaya, kamu bisa memperoleh omset 10 juta rupiah. Tak hanya daging, kulit katak juga bisa diolah menjadi kerupuk rambak nangguri. Lintah Lintah acap kali dianggap sebagai hewan mencicikkan. Namun, seiring menjamurnya pengobatan alternatif menggunakan lintah, permintaan akan hewan melata ini makin tinggi. Budidaya lintah tergolong sederhana karena hanya butuh kolam kecil. Risikonya pun nyaris tidak ada karena lintah tidak mudah terkena penyakit dan mati. Harga bibit lintah hanya sekitar 1.000 rupiah per ekor. Setelah dewasa, lintah bisa dijual hingga 3.000 rupiah per ekornya. Jika dalam sebulan kamu bisa menjual 3.000 ekor lintah, maka kamu bisa mengantongi 9 juta rupiah. Untung ini terbilang besar karena untuk pakan, lintah hanya diberi makan 2 minggu sekali. Pakan yang disarankan adalah belut ataupun ikan lele, karena berkulit dicin sehingga memudahkan lintah untuk makan. Cacing Sutra Cacing Sutra termasuk dalam budidaya cepat panen. Umumnya, cacing sutra akan tumbuh baik setelah berusia 2 minggu dari penebaran bibit. Panen pertama pun bisa kamu lakukan setelah umur cacing lebih dari 75 hari. Cacing Sutra memiliki kandungan protein yang tinggi, yakni sekitar 52%. Protein tinggi ini mendukung pertumbuhan ikan. Bentuknya yang kecil dan halus, juga cocok dikonsumsi ikan, terutama ikan air tawar. Dengan 5 kolam ikan berukuran 3x3 meter, kamu bisa menghasilkan 180 liter hingga 300 liter cacing sutra. Jika harga seliternya 45 ribu rupiah, maka omset yang diperoleh dalam sebulan mencapai 8 juta sampai 13 juta rupiah. Pasirnya pun tidak pernah sepi, karena cacing sutra selalu dibutuhkan peternak ikan. Kecoak Madagaskar Kecoak adalah binatang yang bau dan mencicikkan. Tapi hal ini tidak berlaku untuk kecoak Madagaskar. Kecoak yang memiliki nama latin Grumpadurhina portentosa ini, merupakan jenis kecoak terbesar di dunia. Bagaimana tidak, panjangnya saja bisa mencapai 13 cm saat berusia 1 tahun. Selain dikoleksi, kecoak Madagaskar juga dibutuhkan sebagai bahan pakan ternak. Sekali berkembang biak, kecoak Madagaskar bisa menghasilkan 20 sampai 60 ekor anakan kecoak. Sepasang kecoak produktif dijual mulai dari 20 ribu sampai 50 ribu rupiah. Perawatannya pun cukup mudah karena hanya diberi makan berupa sisa sayur, buah, dan pelet sekali dalam seminggu. Jika dalam sebulan kamu bisa menjual 100 pasang kecoak, omset yang bisa kamu dapatkan mencapai 2 juta sampai 5 juta rupiah dalam sebulan. Menarik bukan? Belut Sekilas, belut memang mirip ular sehingga membuat banyak orang bergidik geli. Di balik tubuhnya yang licin, rupanya belut menyimpan banyak gizik. Salah satu varian belut yang mulai banyak dibudidayakan adalah jenis belut super. Berbeda dengan belut pada umumnya, belut super memiliki ukuran lebih besar. Ukuran lingkar tubuhnya mencapai 6,5 cm dengan panjang sekitar 50 cm. Karena menyandang kata super, bubut 3 ekor belut bisa mencapai 1 kg. Untuk setiap 5 kolam lumpur berukuran sekitar 2 x 5 meter, setiap kolam bisa menghasilkan 250 kg belut. Harga setiap kilonya mencapai 30 ribu sampai 35 ribu rupiah. Dengan demikian, omset yang didapat bisa mencapai 40 juta sampai 50 juta rupiah sekali panen. Jika dalam sebulan bisa 3-4 kali panen, maka dalam setahun kamu bisa menghasilkan 120 sampai 200 juta rupiah. Adepun laba bersihnya mencapai 50% dari omset. Pakan ulat belut super sebaiknya berasal dari pakan alami seperti kodok, ikan, dan cacing. Pemberian pakan juga tidak boleh terambat karena belut bisa memangsa belut lainnya jika kelaparan.